Seorang-seorang bergembira, bergembira semua Sudah bebas negeri kita, Indonesia mendekat Indonesia mendekat, Republik Indonesia Itulah hal milik kita, untuk selama-lamanya Seorang-seorang bergembira, bergembira semua Sudah bebas negeri kita, Indonesia mendekat Indonesia mendekat, Republik Indonesia Itulah hal milik kita, untuk selama-lamanya Teman-teman, sebelum ibadah, jangan lupa dikegigit dan mandi ya Berpakaian dengan rapi Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya Ingat ya, kalau sedang ibadah, jangan main ngobrol dan jangan nonton yang lain Beribadahlah di tempat yang tenang Bersikaplah sopan, pes ibadah, jadi jangan main-main sendiri Waktu pujian, kita bersama-sama nyanyi ya Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan Teman-teman, ibadah yang serius Ikutin dari awal sampai akhir ya Selamat menikmati Syukur untuk setiap rencanamu Tangan jamanmu yang dunia Dalam, setiap tubuh, tanibisanmu Menjadi tuntan, kehajaranmu Ku ucapkan berkat atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa Kami kepadamu Sesuatu yang besar Pasti terjadi Dan membuahkan Negeri kami Ada namaku Tuhan Ditikinkan Atas semuanya Tidak ada namaku 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 Hidu Dalam jalan Kebenaranmu Pancarkan terang kemuliaanmu Ku ucapkan berkah Atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang set Pasti terjadi perubahan Demikati Hanya namamu Tuhan Ditinggikan Atas seluruhmu Kami tahu matimu Ada di bangsa ini Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa kami Biar kepadamu Semuatu yang besar Pasti terjadi Dan memubahkan Demikati Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Atas seluruhmu Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Biar kemuliaan Tuhan akan nyata Terima kasih Selamat pagi adik-adik Kita mau sapa adik-adik yang ada di rumah yuk Kita bernyanyi lagu Good Morning Everybody How Are You Siap-siap lompat ya ketika Just Fine Good Morning Everybody How Are You Just Fine Good Morning Everybody How Are You Just Fine Good Morning To You Good Morning To Me Good Morning Everybody How Are You Just Fine Pasti semangat nih sekali lagi ya Lausa Ayo berdiri-berdiri Let's go Good Morning Everybody How Are You Just Fine Good Morning Everybody How Are You Just Fine Good Morning To You Good Morning To Me Good Morning Everybody How Are You Just Fine Iya Udah semangat belum? Belum kayaknya Lausa Udah Lausa Udah ya Lausa oke Kita doa dulu Lausa sebelum semangat-semangat lagi ya Betul ya Yuk lipat tangannya tutup matanya Satu lipat tangan Dua tutup mata Tiga tunduk kepala Lalu aku berdoa Selamat pagi Tuhan Terima kasih engkau masih mengumpulkan kami hari ini Sebentar kami akan memuji namamu Tuhan yang tolong pimpin dari awal sampai akhir Terima kasih Tuhan ini doa kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Amin Lausa adik-adik yang di rumah Dan Lausa mempunyai anggota tubuh yang sangat lengkap ya Lausa ya Ada apa aja Lausa? Punya tangan Wow betul Iya Ada Terus punya Apa ini? Mata Mata Ting 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 Kemudian ada apa lagi Lausa? Mulut Mulut Iya itu semua pemberian dari Tuhan Yuk kita mengucap syukur dengan bernyanyi Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Allah Bapak di surga melihat penuh cinta Hati-hati gunakan tanganmu Mulutmu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Alah Bapak di surga melihat penuh cinta Hati-hati gunakan mulutmu Amin Sekarang kaki Iya siap-siap ya Hati-hati gunakan kakimu Hati-hati gunakan kakimu Alah Bapak di surga melihat penuh cinta Hati-hati gunakan kakimu Matamu sekarang Hati-hati gunakan matamu Ting ting Hati-hati gunakan matamu Ting ting Alah Bapak di surga melihat penuh cinta Hati-hati gunakan matamu Ting ting Selain kita bisa memuji Tuhan dengan tangan Mata mulut Kita juga bisa memuji Tuhan dengan musik Alat musik Yuk kita memuji Tuhan dengan alat musik Puji Tuhan dengan musik Puji Tuhan dengan musik Sekarang dengan gitar Puji nama Tuhan, nyanyi dengan gitar Puji nama Tuhan, nyanyi dengan gitar Puji Tuhan, puji Tuhan Puji Tuhan dengan gitar Puji nama Tuhan, nyanyi dengan piano Puji nama Tuhan, nyanyi dengan piano Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan Dengan piano Dengan gendang Pujilah nama Tuhan Nyanyi dengan gendang Pujilah nama Tuhan Nyanyi dengan gendang Puji Tuhan Puji Tuhan Puji Tuhan dengan gendang Oke, good job! Iya, Lohse betul! Ya, tarik nafas dulu Lohse. Iya, oke. Nah, sekarang biar seagak sedikit istirahat, kita persembahan dulu ya, Lohse ya. Iya, adik-adik di rumah bisa siapkan persembahannya dan celengannya. Iya, jangan lupa kalau nggak bisa pakai scan barcode. Scan barcode atau transfer. Iya, iya. Yuk, kita sambil mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan, kita sambil menyanyikan lagu Aku Bawa Aku Berikan. Aku Bawa Aku Berikan Persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku Aku Bawa Aku Berikan Persembahanku Pada Yesus Pada Yesus Pada Tuhan Juru Selamatku Yuk, minta Lohse Denny berdoa persembah. Ya, berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau masih memberi kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Terima kasih atas berkatmu, atas orang tua kami, Tuhan. Tuhan memberkati terus orang tua kami dan jagalah kesehatan kami semua. Kami menyerahkan minggu ke depan juga ke dalam tangan Tuhan biar Tuhan pimpin kami semua, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Lohse. Sebentar kita akan mendengarkan Firman Tuhan dari Alkitab. Yuk kita bernyanyi Alkitab yang terindah. Hai kawan. Tahukah kamu Ada buku yang indah dan menakjubkan Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab buku terindah Serah cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu Dan semua orang Alkitab buku terindah Cintakan keselamatan Karena Tuhan Yesus yang mulia Sekali lagi ya Hai kawan Tahukah kamu Ada buku yang indah dan menakjubkan Buku yang berisi kebenaran Alkitab itulah namanya Alkitab buku terindah Alkitab buku terindah Surah cinta dari Tuhan Untukku dan untukmu Dan semua orang Alkitab buku terindah Cintakan keselamatan Karya Tuhan Yesus yang mulia Oke selamat mendengarkan Firman Tuhan adik-adik Hai anak-anak Ketemu lagi sama Lausa Esther Yuk sebelum mulai Firman Tuhan Kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus Kami mau mendengarkan Firman Tuhan Tuhan tolong Supaya kami dapat mengerti Terima kasih Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah anak-anak Masih ingat Cerita minggu lalu apa? Iya betul Yunus Yunusnya gimana? Yunus dikasih perintah Sama Tuhan Kalau Yunus harus Pergi ke Iniwe Tapi Yunusnya Apa mendengarkan Perintah Tuhan? Tidak Dia malah Pergi ke Tarsis Tapi Karena Tuhan Maha tahu Tuhan Tahu Kalau Yunus ini Mau pergi ke Tarsis Di jalan Tuhan Kasih Badai Akhirnya Yunusnya ini Gimana? Dibuang ke laut Tapi Karena Tuhan Maha tahu juga Tuhan sudah Sediakan Ikan yang besar Untuk Menelani Yunus Jadi Yunusnya Tidak Tenggelam Di dalam air Kemudian Yunusnya Di dalam perut Ikan Dia menyesali Perbuatannya Akhirnya Setelah dimuntahkan Oleh ikan Keluar dari perut Ikan Dia Mentaati Perintah Tuhan Dia pergi Ke Niniwe Nah Hari ini Kita mau lanjutin Ceritanya Ngapain ya Apa yang terjadi Setelah sampai Di Niniwe Yuk kita lihat Ceritanya ya Datanglah firman Tuhan Kepada Yunus Untuk kedua kalinya Demikian Bangunlah Pergilah Ke Niniwe Kota yang besar itu Dan Sampaikanlah Kepadanya Seruan Yang kufirmankan Kepadamu Bersiaplah Yunus Lalu pergi Ke Niniwe Sesuai dengan Firman Allah Niniwe adalah Sebuah kota Yang mengagumkan Besarnya Tiga hari Perjalanan Luasnya Mulailah Yunus Masuk ke dalam Kota itu Sehari perjalanan Jauhnya Lalu berseru Empat puluh Hari lagi Maka Niniwe Akan ditunggang Balikan Orang Niniwe Percaya kepada Allah Setelah Sampai kabar itu Kepada Raja Kota Niniwe Siapa tahu Mungkin Allah Akan berbalik Dan menyesal Serta berpaling Dari murkanya Sehingga kita Tidak binasa Turunlah ia Dari singgah sananya Ditanggalkannya Jubahnya Diselubungkannya Kain kabung Duduklah ia Di abu Lalu Atas perintah Raja Dan pembesarnya Haruslah semuanya Manusia dan ternak Berselubung kain kabung Dan berseru Dengan keras Kepada Allah Serta haruslah Masing-masing Berbalik dari Tingkah lakunya Yang jahat Dan dari Kekerasan Yang dilakukannya Lalu mereka Mengumumkan puasa Baik orang dewasa Maupun anak-anak Mengenakan Kain kabung Ketika Allah Melihat perbuatan Mereka itu Yakni bagaimana Mereka berbalik Dari tingkah Lakunya yang jahat Maka Menyesalah Allah Karena malah Petaka yang telah Dirancangkannya Terhadap mereka Dan ia pun Tidak jadi Melakukannya Nah anak-anak Coba Lawur semua Tanya Siapa yang Melakukan Kejahatan Di mata Tuhan Iya Bangsa Niniwe Nah Apakah Allah Suka Terhadap Dosa dan Kejahatan Peto Tidak suka Ya Allah Benci Dosa Nah Terus Kenapa ya Allah Tidak langsung Menghukum Aja Bangsa Niniwe Itu Karena Allah Itu Maha Kasih Sehingga Allah Ini Mengirimkan Yunus Untuk Memperingati Bangsa Niniwe Supaya Mereka Bertobat Dan Akhirnya Apakah Orang Niniwe Itu Akhirnya Bertobat Iya Orang Niniwe Ini Akhirnya Mendengarkan Peringatan Dari Yunus Akhirnya Mereka Semua Menyesali Perbuatannya Dan Bertobat Nah Anak-anak Allah Benci Sama Dosa Tapi Allah Kita Juga Maha Kasih Tuhan Begitu Sayang Sama Kita Semua Kok Tau Kita Bisa Lihat Di Alkitab Ada Di Yohanas 3 Ayat 16 Karena Begitu Besar Kasih Allah Akan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Beroleh Hidup Yang Kekal Nah Tuhan Sudah Datang Ke Dunia Tuhan Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Kita Semua Tuhan Mau Kita Percaya Sama Tuhan Dan Jadi Anak Tuhan Yang Baik Nah Laus Yakin Anak-anak Disini Semua Sudah Percaya Sama Tuhan Tapi Hari Ini Laus Mau Tanya Apakah Kita Semua Sudah Jadi Anak Tuhan Yang Baik Atau Belum Nah Lausnya Gimana Caranya Supaya Kita Itu Bisa Jadi Anak Tuhan Yang Baik Nah Hari Ini Lausnya Mau Kasih Tahu Ada Tiga Cara Yang Pertama Baca Alkitab Yang Kedua Berdoa Dan Yang Ketiga Melakukannya Setiap Hari Apa Kita Ulang Ya Ada Tiga Yang Pertama Apa Baca Alkitab Terus Berdoa Dan Melakukannya Setiap Hari Nah Dari Cerita-cerita Yang kita Dengar di Sekolah Atau Di Sekolah Minggu Atau Kisah-kisah Alkitab Yang Kita Biasa Baca Setiap Hari Kita Jadi Tahu Apa Yang Tuhan Mau Untuk Kita Lakukan Kemudian Kita Simpan Dalam Hati Kita Terus Kita Berdoa Sama Tuhan Supaya Kita Bisa Melakukannya Setiap Hari Dan Waktu Kita Bisa Melakukannya Setiap Hari Berarti Firman Itu Sudah Tunggu Di hati Kita Dan Berbuah Wah Pasti Tuhan Happy Sekali Melihatnya Siapa Di sini Mau jadi Anak Tuhan Yang Baik Jangan Lupa Untuk Melakukan Tiga Hal Tadi Apa Baca Alkitab Berdoa Dan Melakukannya Setiap Hari Sekarang Kita Mau menghafal Ayat Hafalan Kita Masih Sama-sama Minggu Lalu Kita Buka Alkitab Dari Mas Masmur 96 Ayat 8 Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Bawalah Persembahan Dan Masuklah Kepelatarannya Satu Kali lagi Kita Pakai Gerakan Ya Satu Dua Tiga Masmur 96 Ayat Delapan Berilah Kepada Tuhan Kemuliaan Namanya Bawalah Persembahan Dan Masuklah Kepelatarannya Oke Ceritanya Sudah Selesai Kita Sekarang Mau Berdoa Yuk Kita Berdoa Ya Tuhan Yesus Terima Kasih Kalau Hari Ini Kami Diingatkan Untuk Boleh menjadi Anak Tuhan Yang Baik Kami Mau Baca Alkitab Setiap Hari Kami Mau Berdoa Setiap Hari Dan Melakukannya Setiap Hari Supaya Dari Kecil Kami Belajar Menjadi Anak Tuhan Yang Baik Dan Menyenangkan Hati Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Ini Doa Kami Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Amin Ya Ya Adik Tadi Kita Sudah Mendengar Firman Tuhan Tentang Yunus 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 Tidak Taat Ya Betul Kita Sekarang Mau Menyanyikan Lagu Yunus Lagi Seperti Minggu Kemarin Yunus 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 Disuruh Tuhan Pergi Ke Niniwe Dia Malah Pergi Ke Kota Tarsis Yunus Tidak Taat Yunus Maunya Sendiri Tidak Mau Diatur Dia Naik Kapal Gelombang Menghantam Biar 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 Karena Yunus Satu Kapal Bermasalah Karena Yunus Karena Yunus Semua Orang Jadi Resa Karena Yunus Ia Harus Dilempar Ke Laut Wah Karena Tak Taat Yunus Dimakan Ikan Busat Hop Hop Sekali lagi ya Adik adik Pergi Pergi ke Niniwe Dia Malah Pergi Ke Kota Tarsis Yunus Tidak Taat Yunus Maunya Sendiri Tidak Bisa Diatur Dia Naik Kapal Gelombang Menghantam Biar 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 Karena Yunus Satu Kapal Bermasalah Karena Yunus Semua Orang Jadi Resa Karena Yunus Karena Yunus Ia Harus Dilempar Ke Laut Karena Tata Yunus Dimakan Ikan Besar Hop Hop Karena Tata Yunus Dimakan Ikan Busat Sekali lagi Hop Karena Tata Yunus Dimakan Ikan Besar Anak-anak Sekalian Kita akan Menerima Berkat Dari Tuhan Mari kita Tundukkan Kepala kita Dan kita Tutup Mata kita Untuk Menerima Berkat Dari Tuhan Tuhan Memberkati Dan Melindungimu Tuhan Menyinarimu Dengan Wajahnya Dan Memberimu Kasih Karunianya Dan Tuhan Menghadapkan Wajahnya Kepadamu Mulai Hari ini Sampai Tuhan Yesus Datang Kembali Pada Kali Yang Kedua Amin 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 Oke Sudah selesai Sekolah Minggu Kita Hari ini Berpisah Betul Kita nyanyikan Selesailah Sekolah Minggu Mari kita pulang Sampai jumpa Allah besertamu Sampai jumpa Allah besertamu Sampai jumpa Sampai jumpa Bermel Selarik Jai hui, jai hui, yang santi bau huni Jai hui, jai hui, yang santi bau huni Dadah Aku sayang Indonesia Syukur untuk setiap rencanamu Dan rancanganmu yang mulia Dalam satu tubuh kami bersatu Menjadi duta kerajaanmu Ku ucapkan berkat Atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan Akan nyata Bagi bangsa ini Kami berdiri Dan membawa doa kami kepadamu Sesuatu yang besar Teman-teman, mari kita berdoa Untuk bangsa Indonesia Tuhan Yesus Terima kasih Untuk pendekaan Bangsi bangsa Indonesia Tuhan Yesus Pimpin bangsa Indonesia Untuk terus maju Tuhan juga yang berkati Presiden Dan juga semua rakyat Indonesia Semua Tuhan bantu Supaya Pandemi Pandemi COVID-19 Ini bisa hilang Tuhan berikan Keamanan Dan damai senjata Untuk Indonesia ini Terima kasih Tuhan Yesus Biar kemuliaan Tuhan Yesus Yang serahkan ke Dalam tangan Tuhan Yesus Amin Atas Indonesia Biar kemuliaan Tuhan Akan nyata The Lord bless you And keep you The Lord lift his countenance Upon you And give you peace And give you peace And give you peace And give you peace The Lord lift his face To shine upon you